Pemirsa kasus tewasnya 4 orang dalam 1 keluarga di Kalideres, Jakarta Barat menimbulkan tanda tanya besar setelah polisi menyatakan jika korban tewas karena kelabaran. Menurut warga, keluarga korban tersebut tergolong orang yang berada dan pernah memberikan sumbangan saat pandemi COVID memuncak. Garis polisi telah terpasang di depan pintu rumah dan polisi masih terus mendalami penyebab kematian keluarga Rudianto yang ditemukan tewas bersama ketiga keluarganya di perbuahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat. Hasil autopsi Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada keempat jenasa. Tim dokter justru menemukan fakta bahwa keempat jenasa tidak menerima nutrisi cairan dan makanan selama 3 minggu yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratis bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Dengan beredaranya dugaan sementara yang menyatakan jika keempat jenasa meninggal karena kelabaran membuat warga bingung. Apalagi warga mengaku jika keluarga yang ditemukan tewas tergolong keluarga yang berada. Saya tuh benar-benar gak nyangka, tapi memang dia tuh orangnya tertutup gitu loh. Jadi gak pernah komunikasi dengan warga tuh enggak. Bingung, bingung kok bisa kelabaran aneh gitu buat kita. Karena mereka bukan orang gak punya gitu, karena mereka mobil punya. Jadi kalau sampai kelabaran itu kan kayaknya gak mungkin gitu loh. Hingga kini pihak polisian masih melakukan pendalaman terkait kejadian ini. Dari Jakarta, Muhammad Sulkarnain, Laksa, Ainews melapor.